Intro Kelompok kriminal bersenjata atau KKB masih melayangkan sejumlah teror untuk menuntut kemerdekaan bagi Papua Namun selama ini, asal pasokan senjata yang dimiliki oleh KKB menjadi tanda tanya besar Kini hal itu pun diungkap oleh Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Tito menyebut bahwa sebagian besar senjata yang diperoleh KKB merupakan rampasan dari aparat yang lengah Selain itu, pasokan senjata dan amunisi KKB juga didapat dari sisa konflik di Ambon Tito mengungkapkan hal itu berdasarkan pengalaman yang melakukan penanggapan Ia menyebut pernah ada konflik bersenjata di Ambon namun pasokan senjatanya masih disimpan bahkan diperjual pelikan Lebih lanjut, ex-kapolri itu mengatakan senjata KKB diantaranya juga dipasok dari Filipina Selatan Menurutnya, Filipina Selatan memiliki home industri senjata dengan kualitas bagus Proses pendistribusian itu melalui calur laut bahkan calur udara Kemudian KKB juga mendapatkan senjata dari jalan tikus yang ada di Papua Nugini Meski begitu, senjata itu bukan dari negara Papua Nugini Melainkan, KKB memperoleh dari oknum-oknum tertentu yang menggunakan jalan tikus itu untuk menyalurkan senjata tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.